Intro Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gue Kevin di sini. Di depan sini sudah ada SH Figure Arts Deadpool yang belum lama ini rilis. Apakah lebih keren dari versi Marvel Legends? Kita langsung aja bahas dari boxnya. Nah, tampak depan seperti ini. Ada window yang perlihatkan figure dan sebagian aksesorisnya. Ilustrasi dari Deadpool. Kemudian tulisan Jepang yang setelah gue cek dibaca dedo puru. Deadpool, logo Marvel, sticker original, Tamashii Nations, dan Bandai Spirits. Kiri seperti ini ada foto dari figure-nya. Kanan begini, tampak atas, bawah foto figure-nya lagi. Belakang foto berbagai pose yang bisa diaplikasikan, warning, dan sticker-sticker lainnya. Kita langsung buka aja. Dari samping gak pake pusing. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. 8 tangan ekstra, 3 pasang mata ekstra, 2 katana, 1 pisau, 1 sarung pedang beserta handle-nya, 1 sarung pisau, alat untuk melepaskan matanya, dan tentunya 1 figure Deadpool. Kita bahas dari aksesorisnya dulu. Pertama, ekstra tangan. Ini unik karena bagian bawah dari tangannya ini ada bagian yang bertekstur beda dan berwarna merah, supaya saat dipasang sambungannya terlihat lebih natural. Secara sculpt oke banget, detailnya bagus. Tekstur bagian dalam gloves rapi banget. Untuk warna polos hitam aja, begitu juga untuk bagian punggung tangannya. Kita dapat yang sedang kasih jempol, menunjuk, memegang pistol, memegang pedang atau pisau, membentuk hati, terbuka lebar, mengepau, dan chopping. Banyak banget karena SHV guards mengejar berbagai pose Deadpool seperti di movie-nya. Kemudian 3 pasang mata ekstra, bagian patch hitamnya bisa dilepas. Di sini kita dapat mata serius, mata yang agak terbuka, dan mata happy. Dan untuk melepasnya, kita dikasih tool seperti ini. Next, ada katana. Gile, gue suka banget sama sculptnya. Crisp dan rapi banget. Dari handle yang berwarna hitam, bagian guard, necknya yang berwarna merah, dan ada logo Deadpool di situ, sampai blade-nya yang berwarna silver. Ketebalannya pun oke, jadi tidak terlihat ringkih. Lalu scabard, atau bagian sarung. Di sini terdapat handle katana yang bisa dicabut, seperti ini. Jadi kebiasaan dari SHV guards adalah, kalau bingung senjata, selalu gak bisa dimasukin ke dalam holster atau sarungnya ya. Jadi pastinya dibuat terpisah. Menurut gue, agak pemborosan sih ya. Bentuk dan warnanya hitam begini aja. Lanjut ke pisau, bentuk dan warna handlenya hitam aja, dan blade-nya berwarna silver. Kemudian sarungnya seperti ini, biarpun ada lubang, tapi ketika dimasukkan, cuma masuk sampai sini aja. That's why pada kakinya ada pisau yang sudah terpasang seperti ini. Dan ini dia Deadpool versi SHVU Arts. Sekilas, udah tampak keren banget ya. Kita lepas dulu plastiknya. Pasang lagi. Dan kita bahas dari kepalanya dulu. Secara skop sudah oke. Tekstur kostumnya juga bagus banget, dapet banget. Di sini terlihat ada kotor-kotornya juga, jadi terlihat lebih natural. Bagian matanya juga sama, terskop dengan sangat baik. Dan tidak lupa, ekses pada bagian belakangnya juga dibuat di sini. Strap pada bagian leher juga oke. Penjobnya juga rapi banget. Overall, untuk bagian kepala oke banget. Masuk ke bagian torso, sama seperti kepala, tekstur kostumnya ciamik. Ada weathering kotor-kotornya juga. Bagian slingnya ini uniknya menempel pada bagian badan. Dan strapnya di scalp terpisah antara bagian atas dan abdomen. Agak aneh, tapi sangat-sangat membantu dalam artikulasinya nanti. Pisa lempar di kiri dan kanan dadanya juga bagus secara scalp dan pain job pada ujung handlenya. Shoulder padnya menempel pada bicep, jadi bisa sesuai dengan versi filmnya. Bahannya juga lentur. Lengan ke bawah seperti ini, masih sama, rapi dan detail banget. Masih ada weathering juga di sini. Beltnya super detail juga. Bahkan ada weathering pada bagian head beltnya. Pouch-pouch bagian samping. Dan belakang scalpnya oke banget. Pain job pada bagian magnet. Dan pack pada pouch yang berwarna hitam ini. Bagus dan mirip asli. SH Viguarts cukup handal untuk bagian-bagian seperti ini ya. Bagian paha ke bawah juga sama oke-nya. Cuma seperti yang kita tahu, di sini SH Viguarts tidak menyediakan holster dan pistol untuk figure ini. Why Bandai? But, jangan bersedih. Untuk kalian yang mau beli ataupun sudah beli SH Viguarts Deadpool, bisa cek seller ini di Tokped. Dia menjual holster dan gun customnya juga loh. Cek di link yang gue taruh di deskripsi ya. Kurang lebih seperti ini kualitasnya. Oke banget untuk ukuran custom. Sudah ada packnya juga, jadi tinggal dipasang seperti ini. Dan pistolnya tinggal masukkan seperti ini. Nah, jadi ganteng banget kan? Terakhir ada pack connector untuk leher, kalau kalian merasa lehernya terlalu pendek. Bisa diganti dengan yang ini. Untuk bagian mata, cara melepaskannya seperti ini. Nah, terlihat kan? Pack pada bagian matanya. Dorong pakai alat ini. Nah, pasang lagi seperti ini. Mudah kan? Masuk ke sesi artikulasi. Swivel pada kepala. Leher juga ada. Menunduk segini. Menenggada segini. Sender kanan. Sender kiri. Tangan terangkat sejauh ini. Shoulder padnya bisa naik. Ada butterfly joint. Tangan bisa 360 derajat. Swivel pada bicep. Tangan ditekuk sejauh ini. Swivel pada siku. Telapak tangan bisa 360 derajat karena ball joint. Hinge. Swivel pada torso atas. Swivel pada pinggang. Crunch segini. Ke belakang segini. Miring kanan. Miring kiri. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang sejauh ini. Swivel pada paha. Lutut sejauh ini karena double joint. Swivel pada telapak kaki. Pivot tentunya. Telapak kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang segini aja. Dan seperti biasa bagian depan sepatu bisa ditekuk seperti ini. Split. Wuh. Oke. Jauh banget ya. Nice. Tampak depan dari figur ini sekaligus perbandingannya dengan versi Marvel Legends. Kanan. Kiri. Belakang. Tampak atas. Dan tampak bawah. Perbedaan mencolok pertama selain dari warna adalah dari strapnya. Pada Marvel Legends terpisah. Sedangkan pada SH Vigo Arch ini menempel. Tapi untuk strap disini dibagi dua. Kedua untuk shoulder pad. Pada Marvel Legends terbagi disini. Sedangkan SH Vigo Arch menempel pada bicep. Jadi bentuknya bisa menuju akurit. Ketiga di bagian kaki disini. Kalau gue gak coret-coret pakai drawing pen. Aslinya bagian ini berwarna merah. Sedangkan mestinya seperti versi SH Vigo Arch ini. Tingginya berada di 15 cm. Nah secara ukuran seperti yang kita tahu. SH Vigo Arch pasti lebih kecil. Kira-kira mana yang kalian lebih suka? Dan saatnya berpause seri ya. Bisa seperti ini. Atau seperti ini. Atau bisa seperti ini. Saatnya masuk ke sesi penilaian. Detail? Gak perlu dilakukan lagi dengan kualitas seperti ini. Gue kasih skor 5. Penjok? Oke banget ditambah dengan weathering kotor-kotor. Semakin keren gue kasih nilai 5. Aksesoris? Banyak banget tapi pistol yang merupakan hal wajib untuk Deadpool malah gak ada. Untung ada versi customnya. Jadi bisa... Gue kasih 4. Artikulasi? Dengan pose seperti tadi gue kasih nilai 5. Price? Gue PO di harga 900 ribu rupiah. Menurut gue ini masih termasuk worth. Dengan isi dan kualitas seperti ini. Gue kasih nilai 5. Total skornya adalah 4,8. Overall, gue puas banget dengan kualitas Deadpool ini meski awalnya cukup kecewa karena gak dapet pistol. Meanwhile, seperti yang kita tau, kalau ada Deadpool, udah tentu jadi weapon fiesta. Terselamatkan dengan adanya custom part ini. Nah, menurut gue sih, untuk kalian yang sudah punya versi Marvel Legends, gak harus ambil ini karena secara eksekusi versi Hasbro sudah sangat memukau. Hanya saja, saat ini harga SHV Guards Deadpool di pasaran ada di sekitar 1,4 jutaan untuk yang ready stock. Jadi buat kalian yang mau takis, bisa jadiin harga yang gue dapet sebagai benchmark. Seenggak-enggaknya biar range harga yang kalian dapet, gak sampai 2 kali lipat. Dan untuk Deadpool Marvel Legends 2 Pack, gue nemu di harga 1,2 jutaan. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga bisa memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye.